Nah, untuk bisa mengembirakan orang di sekitar kita, menemenaikan kewajiban humor kita, perlu nggak beli buku Aku dan Humorku? Eh, judulnya apa punya mas? Aku Hidupku Humorku Aku Hidupku Humorku Perlu ya bu, bu baca bu gitu ya? Sangat perlu Sangat perlu Ini bahasa pedagang ya Tapi kalau bahasa guru Berikutnya Pak Irvan di Salatiga Pak D, tolong ceritakan humor yang paling tidak lucu Wah, ini tugas berat Humor apa yang tidak lucu? Kalau masuk bibit humor sudah harus lucu Kalau tidak lucu itu belum humor atau humor yang gagal Oh, gagal, oke Iya, mobil yang gagal itu kan selalu ditarik Oh, iya, iya Dia belum layak jadi mobil Nah, itu jawabanku Oke, baik Karena Biasanya kalau orang lagi ngejoke gitu ya Terus misalnya nggak lucu Nggak lucu pun menurut siapa ya Ada orang yang Ih, garing gitu kan Ini membuat ini mati kutu orang Bener, sebetulnya Dia juga ambil dari internet misalnya Yang banyak orang bilang itu lucu gitu Iya Ya, humor itu kan elemennya lengkap Kayak mobil itu elemennya lengkap Humor itu butuh karburator Butuh busi Butuh kabel Butuh aki Ah Nah, tapi Kalau belum ada rodanya gimana? Oke Walaupun sudah lengkap ini itunya Humor itu serumit itu Ternyata ya? Iya Oke, baiklah Untuk yang disebut pecah itu Pecah Betul Ya, itu itu Oh, oke Tapi bahwa dalam kehidupan Hari ini kita perlu ngejok untuk mencairkan suasana itu Itu bukan hal-hal yang susah kan? Maksudnya Apakah orang emang ada yang bawaan lahir bisa dengan entengnya ngejok dan orang pecah atau ada orang yang tidak bisa seperti itu dan tidak perlu memaksakan diri? Humor itu sebetulnya kewajiban semua orang Kewajiban semua orang Karena mengembirakan sesamanya itu kewajiban semua orang Hmm Dan humor itu bagian dari alat mengembirakan semua orang itu Oke Ini derajat humor yang tertinggi bukan untuk membuli Ada humor yang memang untuk membuli pihak lain Itu termasuk ya untuk yang jorok-jorok juga ada Walaupun sensasinya tetap tertawa Tetapi itu kan di barat disebut black humor Hmm Ada black humor itu Walaupun humor-humor yang gelap Walaupun sebetulnya selain black ada juga yellow humor Itu yang Ya ada yellow paper kan ada Oh yang begitu Ya itu yang Koran itu ya kriminalitas Seksualitas Sensasi-sensasi itu Itu yellow paper Yellow humor juga ada Maka akan ada tuh stand-up comedy yang memang Di kafe-kafe yang dewasa Oke materinya itu Itu materinya itu Itu tidak termasuk yang Kewajiban tadi kita itu untuk mengembirakan orang Boleh pakai itu juga Jangan ya Nah tentu kita tidak mengambil segmen-segmen yang khusus Ah oke Segmen di humor yang ini adalah segmen kemanusiaan pada umumnya Bahwa manusia itu terikat oleh kelasiman-kelasiman sebagai manusia ketika semuanya berkumpul Ya yang cocok yang ini Bukan yang ini Yang itu yang anu Ya 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 Maksud di tempat-tempat umum Dengan sebuah public area yang lebih beragam Kita akan memakai black humor Oke Ya nggak cocok Oke oke Nah untuk bisa mengembirakan orang Di sekitar kita Menunaikan kewajiban humor kita Perlu gak beli buku Aku dan Humorku Eh judulnya apa punya Mas? Aku Hidupku Humorku Perlu ya baca buku itu ya? Sangat perlu Ini bahasa pedagang ya Tapi kalau bahasa guru Bahasa guru itu Mungkin Tetap ada efek promosi Tetapi sebetulnya Lebih dari sekedar promosi Tetapi sudah Saya menulis buku ini kan Memang ada motivasi bisnis ada Tetapi motivasi siarnya Jauh lebih besar Apa yang disiarkan? Oh Aku Hidupku Humorku Satu siar tentang aku Agar orang belajar dari Kurang dan lebihku Oke Ya Terus hidupku Walaupun semua orang punya kurang dan lebih Di dalam diri masing-masing Tapi yang menjalani hidup seperti aku ini Hanya aku Oke Yang mengalami X, Z ini hanya aku Dan kita bisa ambil pelajarannya Belajaran dari itu Ya Ya Humorku Humorku Punya Kurang dan lebih Katakanlah juga punya Kemiripan menjalani peristiwa yang sama Tapi belum tentu Memiliki kadar humor yang sama Hmm Sebuah peristiwa tertentu Bisa ditatap dengan ribuan angle Hmm Saya mengalami itu Boleh saja sambil sedih Hmm Karena yang saya ceritakan itu Menyedihkan semua sebetulnya Hmm Hmm Tapi kenapa saya melihatnya dari sisi humor Hmm Saya bisa melihatnya dari kacamata LSM yang kritis Yang menggugat pemerintah Gugat Bisa Oke Dari peristiwa yang saya alami itu Hmm Tapi kenapa saya melihatnya dari sudut humor Hmm Nah ini Yang memang akan aku siarkan Mas Doni Tahu Mbak Suka dukanya mencetak buku Hmm Ya Untuk buku Aku Hidupku Humorku Itu aku biayai sendiri Hmm Aku cetak sendiri Aku pasarkan sendiri Satu buku saja Itu puluhan juta aku habiskan Hmm Hmm Kalau hanya berpretensi bisnis Tentu tidak aku lakukan Karena ini bisnis buku Ini bisnis yang tidak cepat Ah Puluhan juta Hmm Dan biasanya Aku bayar cash kepada penerbit Hmm Karena penerbit-penerbit kami ini Hmm Teman-teman kecil yang butuh cash flow cepat Oke Walaupun aku diberi tangguh Tiga bulan Sampai enam bulan Hmm Aku tidak cukup tega Hmm Jadi berat sekali Kalau aku tidak memiliki aspek Aspek CR CR itu Begitu Untuk berkontribusi Ya Nanti kita sambung lagi soal ini Oke Ada soal-soal yang Saya ingin katakan Agar buku ini Atau penulis-penulis yang lain Yang memiliki sebuah tipe Niat yang serupa Itu Mendapat Bantuan apresiasi masyarakat Oke Oke Ini perlu kita dengar juga nih Mitra Idola ya Bahwa Ada orang-orang Yang kemudian Kita punya gambaran umum Tapi Kita harus tahu bahwa Enggak semuanya seperti itu Gitu Ya Ada hal-hal yang perlu kita tahu Ada spesifik Ada case-case yang Mungkin kita perlu catat bersama-sama Oke Saya waktu itu melihat dia Menaburkan semacam bubur gitu loh Dengan tulisan Pulang lah Ini aku sampai gak keluar loh Iya Dan dia Menuliskan itu Di dalam keremangan petak Dan dia Tidak siap melihat babaknya Melihat dia melakukan Dia memanggil kucingnya itu Dengan bahasa Bahasa isyarakat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati